Sebuah anugrah dari leluhur, membuat Elric Melfinger, sang pewaris kekuasaan dari keluarga penyihir, mempunyai kekuatan untuk memakan devil, telan lebih banyak devil, dan menjadi kuat untuk mengembalikan martabat keluarga yang hancur. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Elric Melfinger yang melakukan perjalanan menerima pelajaran berpedang dari Blue Lion. Hingga kemudian, mereka berhasil tiba di santuari flower. Kemudian, Elric berhasil membangunkan Dewi Camellia yang tertidur dengan Ice Crystal-nya. Elric yang bertemu Dewi Camellia langsung bertanya, Bolehkah aku tahu, apa janji yang dibuat oleh kakekku? Camellia hendak menjawab, tapi Dewi lain memotong pembicaraannya. Camellia lama tak jumpa, apa kamu tidur dengan nyenyak? Camellia sedikit kesal, semuanya coba dengarkan aku. Kita sedang punya pembicaraan penting, jadi tolong diamlah. Dari dulu sampai sekarang kenapa kalian tidak pernah tenang? Dewi lainnya langsung terdiam, Elric sadar sesuatu. Dewi Camellia tampaknya lebih dewasa daripada Dewi-Dewi yang lain. Camellia juga meledek Mepi. Wajah jelek itu tidak pernah berubah sedikitpun. Setidaknya dulu kau sedap dipandang, tapi sekarang kau sudah tak sedap dipandang. Mepi kesal, walau begini aku adalah raja. Apa? Tidak ada yang mengakuimu sebagai raja lagi. Sudahlah, ngomong-ngomong namamu Elric bukan nama yang indah. Bagaimana bisa kamu membangunkanku? Elric menjawab, aku merasakan ada jiwa yang tersembunyi dalam benih Dewi Camellia. Jadi aku pikir bisa menyerap energi itu dan menghubungkannya dengan energi di dalam ais kristal. Dan ternyata itu bisa membangunkan Dewi Camellia dari tidurnya. Camellia ekspresinya berubah, di samping tampan, kamu juga bijaksana. Bagaimana kalau kamu jadi suamiku? Mepi sadar itu, senyum jelek itu tak pernah berubah, baik di masa lalu maupun sekarang. Sifat egoismu juga tak ada yang berubah. Aku tidak bicara padamu di menjelek. Elric, bagaimana menurutmu? Ini kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Jadilah suamiku. Elric yang mendengar itu shock. Dalam hatinya, ia bilang, Biasanya aku akan langsung ngegas dengan omong kosong seperti itu. Tapi sebaiknya aku tidak merespon seperti itu kepada Dewi yang akan memberikan bantuan. Elric membusungkan badannya. Aku menghargai Dewi Camellia. Namun sebagai kepala keluarga, aku tidak bisa sembarangan langsung menikah. Maafkan aku. Sayang sekali. Baiklah, mari akhiri obrolan ini. Kamu ingin tahu tentang janji yang dibuat Aston Melfinger, bukan? Dia berkata, Suatu hari cucunya akan datang untuk mencuri musim dingin yang menyelimuti Dark Snowpill dan membawa musim semi ke tempat ini. Bagaimana, Elric? Apa kau bisa mencuri musim dingin itu dan membawa musim semi yang telah lama kami dambakan? Elric sejenak memegang liontinnya. Kakekku, bagaimana dia bisa tahu semua ini? Ia menjawab, aku tidak yakin apa aku bisa. Tapi leluhurku menginstruksikan untuk mengatakan ini kepadamu saat memberikan ini padamu. Sambil memberikan Ice Crystal, Elric tersenyum. Aku datang untuk menyelesaikan musim dingin. Camellia menyadari itu. Jadi otohan pria bajingan itu. Mungkin semua ini sudah diatur untuk menyatu menjadi satu aliran. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Camellia melakukan sihir yang bereaksi pada liontin Elric. Camellia bilang, Kalau begitu, pelajari cara mengambil musim dingin dari tempat itu dan kembalilah. Cahaya terang menyelimuti area. Saat Elric membuka mata, Ia sudah berada di dimensi lain, Di tempat padang gurun dengan hemparan bunga sepanjang mata memandang. Apa ini flower santuari? Ini persis seperti yang kubayangkan tentang flower santuari. Tapi seketika, Tempat itu berubah dan diselimuti salju dengan suhu yang dingin. Dan kemudian, Elric bertemu kembali dengan otohan. Lama tak jumpa, Tempat ini adalah trial untuk tugas keduamu. Elric menyapa, Kakek buyut, Senang bertemu denganmu lagi. Kau telah tumbuh dengan baik sejak aku terakhir melihatmu. Sepertinya seal of cruelty telah menetap. Ayo, Kita tidak punya banyak waktu, Jadi aku akan menjelaskan sembari jalan. Terlihat pusaran angin, Yang merupakan penyebab musim dingin tahan henti. Oto bilang, Tempat ini awalnya adalah tanah yang diberkahi di mana semua kehidupan dilahirkan. Tapi ketika itu muncul, Kematian akhirnya turun di sini. Itu adalah absolute winter. Pengaruh demonik yang melewati tempat ini, Meninggalkan sisa-sisa masa lalu dan kutukan. Jadi keturunanku mulai sekarang, Kau akan belajar cara melahap absolute winter. Elric langsung tersenyum sinis, Bencana besar ini, Apa aku benar-benar bisa melahapnya? Tapi jika aku bisa melahap absolute winter, Dan mendapatkan kekuatan seperti itu, Aku bisa menjadi lebih kuat daripada sekarang. Elric bilang, Apa kau menyuruhku menggunakan seal yang kuasai di tugas pertama? Kau benar, Karena ini tugas keduamu, Lawanmu akan jauh lebih kuat dari King of Snow Mountain. Oto memberikan sesuatu, Ambillah, Ini benih kamelia, Mulai sekarang, Kau punya 100 hari, Untuk menumbuhkan ini menjadi pohon, Dan begitu yang mekar, Tugas kedua selesai. Elric heran, Jadi tugas kali ini hanya menumbuhkan pohon, Memang menumbuhkan tanaman di tanah terkutuk seperti ini, Memanglah bukan hal yang mudah, Tapi aku tak tahu, Apa hubungannya dengan absolute winter. Nanti kau juga mengerti dengan sendirinya. Otohan kemudian mencintikan jarinya, Dan menciptakan lingkaran sihir. Jangan khawatir, Aku akan memberikan seorang pemandu yang cocok untukmu. Dari sihir tersebut, Dewi kamelia muncul. Kamu ini cukup merepotkan. Sudah berapa kali aku bilang, Jangan membangunkanku seenaknya. Dalam hatinya, Elric bilang, Dali luar, Dia terlihat seperti Dewi kamelia, Tetapi kenapa keberadaannya berbeda? Rasanya, Seperti melihat pohon yang besar, Yang menutupi seluruh langit. Dia benar-benar seorang Dewi. Elric bilang, Dewi kamelia, Ternyata kamu sudah tahu siapa aku. Toh bilang, Perkenalkan, Dia adalah keturunanku. Sayang sekali kamu seorang Mepfinger, Tapi kamu tampan, Jadi tak masalah. Apa kamu mau menjadi suamiku? Elric lagi-lagi heran. Sialan, Sifatnya masih saja sama. Apa dia punya koneksi dengan kamelia yang di luar? Kemudian, Otoh memberikan batu simbol keturunan Mepfinger. Benda ini akan memberitahukan tentang status pohon itu secara langsung. Untuk kegunaan yang lainnya. Kau akan menyadarinya sendiri nanti. Otoh mengeluarkan sihir waktu. Kalau begitu, Semoga beruntung, Menumbuhkan bunga kamelia di tempat ini. Dengan sihir itu, Waktu kemudian diputar ulang. Mereka berdua, Kini berada di tempat yang sama dengan waktu yang ditarik mundur. Kamelia bilang, Ini adalah situasi 400 tahun yang lalu. Saat pertama kali abusulut winter muncul, Aku akan mengatakan padamu, Apa saja yang harus kau kumpulkan. Pertama, Cari lokasi untuk menanam benih, Dan pilihlah tempat di mana tanahnya bisa menumbuhkan tunas. Dalam hatinya Elric berpikir, Memurnikan sedikit lahan akan lebih cepat dibandingkan mencari seluruh area ini. Elric sudah mengincar satu tempat. Kamelia bilang, Meski tempat ini bukan dunia nyata, Tapi layoutnya sama seperti Black Snowpil yang asli. Kemudian Elric menyadari ada monster yang menyerang. Dengan refleksnya ia menghindar. Kamelia bilang, Selain menumbuhkan benih, Kau juga harus melindunginya dari mana bis. Kini banyak monster burung yang bermunculan. Elric langsung melawannya. Ia mengumpulkan kekuatan di tangan. Elric menciptakan sebuah pusaran angin es. Serangan itu langsung membekukan para monster. Segel hal keluar. Dan langsung melahap para monster. Melihat itu, Kamelia terkesima. Melfinger. Memang hebat dalam bertarung. Bagaimana? Apa kamu bisa menemukan tempat yang cocok di Black Snowpil ini? Elric menjawab, Area terbuka dengan beberapa pohon dan juga dekat dengan sumber air. Dan juga mudah dilindungi dari serangan mana bis. Jika ini 400 tahun yang lalu, Berarti di jaman sebelum adanya Beast Kingdom bukan. Jadi kamu mengetahui itu? Sepertinya kau benar. Ini sebelum kerajaan mereka terbentuk. Masalahnya adalah, Mungkin bentuk dari area tempat itu dengan masa depan akan sangat berbeda. Bagaimana caramu menemukannya? Elric tersenyum. Itu tidak sulit. Kemudian mereka tiba di suatu tempat. Elric bilang, Ini foila. Tempat dekat tebing dan sungai di bawahnya. Biasanya tebing dan bukit tak banyak berubah. Camellia menjawab, Sepertinya kamu sudah melihat dan mengingat semua tempat di Beast Kingdom. Memang seharusnya Melfinger seperti itu. Elric mengeluarkan sihirnya. Mari kita membuat taman. Elric menciptakan tempat yang dikelilingi oleh es. Seharusnya ini sudah cukup untuk menanam pohon. Tanahnya juga jadi lebih baik. Dan sebagian besar manabis tak akan berani mendekat. Camellia tak henti dibuat terkesima. Bahkan meski dia Melfinger sekalipun. Seorang manusia yang bisa menguasai Dragon Tonggu. Ini menakjubkan. Apa yang harus aku lakukan pada si tampan ini? Kemudian batu Melfinger bereaksi. Sebuah pesan muncul. Anda gagal menyelesaikan tugas. Kembali ke hari nol. Sihir waktu dari Otto mengembalikan mereka ke posisi awal. Elric kecewa. Jadi begini. Waktu akan pulang kembali ke masa lalu. Sepertinya tugas ini juga akan mengulangi waktu saat tugasnya gagal. Camellia mengeluarkan sihirnya. Sepertinya ada yang belum kita periksa dengan benar. Kurasa aku sudah memandungu dengan cukup. Aku akan tidur sebentar dan melihat dunia luar. Sambil memikirkan beberapa hal terkait masalah ini. Ia pergi tanpa memberikan kata-kata lagi. Sialan. Sepertinya aku harus cari tahu sendiri. Sambil tiduran di tebing. Elric mulai berpikir lagi. Apanya yang kurang. Aku tak bisa terlalu lama di sini. Mari kita periksa area di sini. Dengan kekuatan dan kombinasi sihirnya. Elric mencoba memeriksa area di sekitar. Kemudian ia merasakan sesuatu. Di bawah tanah. Ada yang tinggal di bawah tanah. Sosok misterius muncul dari tanah tempat Elric berdiri. Elric mengenalnya. Death Worm. Monster yang cukup besar. Untuk menelan kebanyakan manabis dalam sekali hisap. Monster yang sulit dikalahkan. Bahkan bagi penyihir 6 circle. Monster terkuat dalam klasifikasi cacing. Death Worm itu siap melahap. Elric langsung menjaga jarak dan menyiapkan serangan. Biasanya butuh setidaknya 6 penyihir 6 circle. Untuk mengalahkan satu monster ini. Apa aku bisa mengalahkannya seorang diri? Alasan aku gagal dalam misi. Mungkin karena dia ada di bawah tanah. Untuk menangkap Death Worm. Aku harus menembus cangkangnya dulu. Elric yang melayang di udara. Membuat banyak senjata dari sihir es. Serangan itu dilepaskan. Tapi ternyata serangan itu tak mampu melukai tubuh Death Worm. Sialan. Kenapa kulitnya keras sekali? Jika magic tak berhasil. Aku harus menghancurkannya dengan kekuatan fisik. Elric mendekatinya. Tapi Death Worm menyemburkan serangan. Elric refleks mengeluarkan sil penghalang. Racun ini cukup kuat untuk menembus silku. Aku kalah jika terlalu dekat dengannya. Elric menjaga jarak. Monster itu hendak masuk ke dalam tanah. Elric tak membiarkan itu dan bergerak maju. Tapi kemudian Death Worm berubah arah dan menyerang Elric. Elric berhasil menghindar dan berdiri di tubuhnya. Bacingan. Monster ini bukan hanya berbahaya. Tapi juga licik. Hampir saja aku memulai dari awal lagi. Tak hanya dari mulut. Racun bisa menyembur di sekujur tubuh Death Worm. Racun lagi. Elric terus bergerak menghindar. Death Worm siap menyemburkan racun di hadapan Elric. Sejenak Elric terdiam. Jika aku tak menangkapnya. Aku harus memulai dari awal. Aku tak punya pilihan lain selain mengambil resiko. Elric mencoba melawannya. Ia mengeluarkan strong body teknik. Yang dikombinasikan dengan sihir. Strength Release. Aku belajar sesuatu. Dari berlatih dengan Blue Lion. Jika kau mempresentasikan semua kekuatanmu ke satu titik. Daya hancur dan kekuatannya akan dilipat gandakan. Elric mengepalkan tangannya. Dan mengumpulkan kekuatannya di tangan tersebut. Elric mencoba untuk melawan racun itu. Sembari menghantam Death Worm. Per style. One Tiger Strike. Serangan itu dilancarkan. Dan pada akhirnya berhasil mengalahkan Death Worm. Elric melindungi dirinya dari percikan racun. Ini berhasil. Tapi aku menggunakan semua sihirku pada serangan itu. Aku tak bisa bertarung seperti ini untuk kedua kalinya. Batu Melfinger memberi pesan. Anda telah memenuhi syarat yang diperlukan. Pembatasan pertama dibuka. Elric heran. Pembatasan apa maksudnya? Seketika cahaya terang muncul. Segel di tangan Elric bereaksi. Apa ini? Tak usah angka aku akan mendapatkan segel keempat. Dengan cara seperti ini. Apa aku harus menggunakan segel ini? Untuk menyerap Obsolot Winter. Tapi bagaimana caraku menggunakannya? Apa nama sejati dari segel ini? Sialan. Ini pertama kalinya aku merindukan Mepi. Sudahlah. Nanti juga aku tahu sendiri. Elric kembali bersemangat. Karena monster itu sudah mati. Seharusnya aku bisa menanam benih itu. Demon dalam tubuhnya berkata. Hati-hati. Death womb biasanya hidup sendiri. Tapi kadang-kadang mereka akan hidup berkelompok. Di daerah dengan kondisi yang baik. Biasanya di bawah 10. Hingga lusinan ekor per koloni. Kemudian. Banyak death womb bermunculan. Elric kemudian dikepung. Yang benar saja. Kenapa bisa sebanyak ini? Elric gagal. Sihir waktu kembali diputar. Kini ia kembali dari nol. Ini gila. Menghadapi satu saja. Sudah hampir mati. Sekarang lusinan. Elric pantang menyerah. Ia bergerak maju. Bagaimana demi human? Dan Tiger King bisa membangun kota di tempat seperti itu. Tak mungkin juga menangkap mereka semua sendirian. Kecuali aku sekuat para master. Tapi jika ada banyak death womb. Berarti lingkungannya bagus. Dan cocok untuk menanam benih. Elric mendatangi tempat yang sama. Jika aku bertahan beberapa kali. Aku pasti akan menemukan cara mengalahkan mereka. Semangatnya yang berapi-api. Kemudian menciut. Ini percobaan ke-34. Aku sudah mencoba semua cara. Tapi tak ada yang berhasil. Mustahil menghadapi death womb sebanyak itu sendirian. Aku tak punya pilihan lain. Selain pindah ke area lain. Tunggu. Tapi benih ini tak akan tumbuh jika di tempat lain. Elric terus dibuat frustasi. Tidak ada kabar dari Dewi Kamelia. Leluhur itu juga. Pasti sedang menonton di situasinya dan tertawa. Benar-benar tidak ada yang bisa membantuku. Tunggu. Bukankah tidak ada aturan. Aku tidak boleh mendapatkan bantuan. Keluarga Tiger King. Aku harus menemukan Tiger King di era ini. Di sisi lain Dewi Kamelia yang sedang tertidur didatangi Otohan. Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Seharusnya tidak ada yang bisa masuk tanpa izinku. Bukankah dulu kau yang memohon padaku. Agar aku masuk ke sini. Sepertinya kau sudah terlalu tua. Kamelia menjawab. Begini-begini aku adalah mantan Ratu Winter Palace. Kenapa kau kemari? Otoh bilang. Aku ingin tahu keadaanmu. Menghentikan kursi itu 40 tahun. Pasti menguras banyak energi. Apa kau baik-baik saja? Kamelia menjawab. Aku sedang memulihkan diri. Jadi jangan khawatir. Aku hanya berharap itu tidak bangkit lagi dan mengulangi apa yang terjadi. Bagaimana dengan bintang utama kita? Otoh memperlihatkan situasi Elric. Dimana sekarang ia sedang dikejar para Beastman. Otoh bilang. Jangan panik. Saat ini anak itu sengaja membuat kekacauan. Beastman yang mengejarnya teriak. Musuh bebuyutan. Ras manusia. Tangkap dia. Elric terus lari. Tidak ada keluarga Tiger King yang muncul. Padahal aku sudah membuat kekacauan. Aku membutuhkan bantuan mereka yang membangun kota. Untuk mengalahkan Death Worm. Sejenak Elric terdiam. Strong body teknik. Black Tiger Hunt. Aku memiliki seni rahasia keluarga Tiger King. Harusnya ini cukup. Untuk membuat perhatian mereka. Beastman yang mengejarnya heran. Bagaimana mungkin manusia bisa menggunakan seni penguatan tubuh. Dengan mudah Elric mengalahkan Beastman yang mengejar. Sepanjang hari. Elric terus membuat kekacauan. Aku sudah membuat macam-macam cara. Kini sudah saatnya menunggu respon. Apa mungkin berita tentang tindakanku? Belum begitu tersebar. Haruskah aku menghancurkan desa berikutnya? Dan tak lama. Elric merasakan hawa yang mengerikan. Serangan cakar itu kemudian membelah pohon. Elric berhasil menghindar. Kalau bukan karena peta sensei. Aku pasti sudah mati. Terdengar suara. Indramu lebih sensitif dari perkiraanku. Seseorang muncul di hadapan Elric. Itu dia. Sosok yang menyatukan Beastman yang tersebar di seluruh Black Snowpill. Penguasa Agung Utara. Yang bahkan membuat kekaisaran gemetar ketakutan. Leluhur Tiger King. Pemimpin pertama dari aliansi Beastman. Tiger King Yul. Tiger King Yul bilang. Tidak disangka. Ada manusia yang tahu cara menggunakan seni penguatan tubuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya.